Intro Adubillahimmanasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Alhamdulillah Na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'aghfir Wa na'udhu billahi min syuruli anfusina Wa min sayyat a'amadina Mayyahdihillahu falamudillalah Wa mayyudlil falahadiyalah Ashhadu an la illaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluh la nabiyya ba'dah Qala Allah Ta'ala fi kitabhi l-Karim Ba'da a'udhu billahi minasyaitanirajim Ya ayuhal ladhina amanu Attaqullaha haqqa tukatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wa qala Allah Ta'ala Ya ayuhal nasu Attaqu rabbakum Al-lazhi khalqakum min nafsin wahidah Wa khalqa minhaa zawjaha Wa batha minhuma Rijalan kathira wa nisa'ah Wa attaqullaha Al-lazhi tasa'aluna bihi wal-arham Innallaha kana alikum raqiba Wa qala Allah Ta'ala Ya ayuhal ladhina amanu Attaqullaha Wa quulu qawlan sadeedah Yuslih lakum a'ma lakum Wa yaghfir lakum dhunubakum Wa man yuti'illaha Wa rasulahu faqad fadha Fawzan azimah Amma ba'an Fa inna asdaqal hadithi kitabullah Wa khiral hadhi Hadhi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Wa sharal umur muhdasatuhah Wa kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'aatin dalalah Wa kulla dalalatin finnar Wa ya'udzubillah Khawatir kiram A'adhani allahu wa iyakum jami'an Mas'alallaha an yaja'alana Min ibadis salihin Kita berdoa kepada Allah SWT Untuk meminta kepadanya Ridhonya Agar menjadikan kita manusia-manusia yang taat Manusia-manusia yang bertakwa Manusia-manusia yang mendapat petunjuk darinya Ayul ikhwah A'adhani allahu wa iyakum jami'an Sungguh dalam diri kita ini Memiliki Pribadi Yang senantial tak lupa dari kesalahan Dan juga Kesilapan Maka oleh sebab itu Kita Serayaknya sebagai hambanya Allah SWT Yang Jauh dari kata sempurna Tentunya kita berusaha kepada Allah SWT Sebagai hambanya Untuk senantiasa memperbaiki diri Sekaligus mencari Jati diri kita Bahwasannya Hakikat kehidupan kita di dunia ini hanya Ingin mendapatkan Ridha Allah SWT Dengan cara beribadah Sekaligus bertakwa Kepada Allah SWT Sebagaimana firman Allah وَمَا خَلَطُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَا لِيَعْبُدُونَ Tidaklah kuciptakan jin dan manusia Taib Kecuali untuk beribadah kepada Allah SWT Makna-makna ibadah disini adalah Bukan hanya sekedar kita ibadah zahirnya saja Tetapi kita juga harus memperhatikan ibadah batin kita Bagaimana keadaan hati kita Bagaimana keadaan niat kita Dan bagaimana juga dengan Akal pikiran kita Yang senantiasa harus senantiasa kita perbaiki Hanya kepada Allah SWT Khuatir kiram Kita kembalikan pembahasan kita Yang sebelumnya Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan Duduk di majlis ini Sekaligus menyampaikan tentang Kisah para Rasul dan para Nabi Allah SWT Yang mana kisah-kisah tersebut adalah Kisah yang mulia Kisah yang penuh dengan ibrah dan pelajaran Banyak mutiara-mutiara Kisah dan mutiara-mutiara Pelajaran yang bisa kita ambil Dari perjalanan hidup para Nabi Dan juga para Rasul-Rasul Allah Dan kali ini kita lanjutkan pembahasan kita Di kitab Qasasul Anbiya Yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Kathir Masih di pembahasan kita Dimana pertemuan sebelumnya Kita telah membahas Sosok seorang wanita Yang mana wanita ini Allah katakan sebagai wanita terbaik Wanita mulia Dan juga sekaligus wanita yang tangguh Wanita yang penuh dengan Kesabaran Wanita yang penuh dengan Ketegaran hatinya dalam menerima ujian Yang diberikan oleh Allah SWT Dan mungkin Ayul Ikhwati Al-Kiram Belum tentu ada wanita sekuat beliau ini Belum tentu wanita Mampu untuk menerima ujian dan amanah Yang diberikan oleh Allah kepadanya Belum tentu ada wanita yang sanggup Maka disebutkan bahwasannya wanita ini Adalah wanita yang luar biasa Ketika bukan hanya dari segi amal ibadahnya Bukan hanya dari segi pengamalan Keseharian muamalahnya yang baik Bukan Melainkan dari segi kesabaran Hatinya dalam menerima ujian Allah Masya Allah Inilah wanita Dan wanita ini telah kita sebutkan Dan juga telah kita bahas kisahnya Yaitu Mariam Alihissalam Kita lanjutkan ayul ikhwas Bahwasannya Mariam ini Setelah kita jelaskan adalah Ibundanya dari Nabi Yang Mulia Nabi Isa Alihissalam Dimana kita ketahui bahwasannya Lahirnya Nabi Isa ini Bermula dari Adanya perintah dari Allah SWT Sekaligus amanah dari Allah SWT Untuk menghendaki dititipkannya Janin di dalam rahimnya Mariam Alihissalam Dan Mariam ini adalah wanita yang terpilih Yang dipilih secara langsung oleh Allah SWT Untuk menjaga janin ini Yang mana Allah SWT Menjadikan janin ini Menjadikan bayi yang akan lahir dari rahimnya Mariam Ini adalah seorang Nabi Maka Nabi tersebut adalah Isa Alihissalam Dan inilah kisah selanjutnya yang kita bahas Ayul Al-Ikhwan Bagaimana proses Ataupun bagaimana Kisahnya Nabi Isa Alihissalam lahir Dan tentu disini ada juga figur Seorang ibunya Yaitu Mariam Alihissalam Dalam memperjuangkan Kebenaran Tentang lahirnya Isa Alihissalam Karena Sebagaimana yang kita sebutkan Di beberapa pertemuan sebelumnya Bahwasannya Ketika Nabi Isa Alihissalam Lahir di permukaan bumi ini Dia lahir tanpa seorang ayah Tentu Di dalam benak pikiran kita Mustahil seorang wanita Mampu melahirkan Atau mampu untuk mengandung Seorang bayi Atau seorang Atau janin Melainkan Ia harus memiliki pasangan Harus memiliki suami Ataupun mungkin Ia melakukan sesuatu yang Hina Ataupun sesuatu yang Diluar Kebaikan Contohnya dia melakukan Zina Hubungan zina Baru mungkin bisa Melahirkan seorang anak Tetapi lain cerita Ayol Ikhwan Para pendengar yang dirahmati Alik Allah Lain cerita Pada Kasus yang menimpa Maryam Alihissalam Diriwayatkan Ayol Ikhwan Bahwasannya Kita menyebutkan sebelumnya Bahwa Maryam ini Tidaklah pernah keluar Dari Mihrobnya Dimana Mihrob ini adalah Kamar khusus Yang berada di Baitul Ma'dis Yang mana Kamar tersebut Tidak ada yang Mengetahui posisinya Dimana Kecuali Kecuali Maryam Dan juga Pamannya Ataupun Saudaranya Zakaria Alihissalam Seorang Nabi juga Maka tidak ada yang Mengetahui Mihrob ini Selain Kedua orang ini Makanya disebutkan Oleh para ulama Maryam ini Dalam kitab ini Maryam ini Tidaklah pernah keluar Dari Mihrobnya Selama Dalam masa Sucinya Dalam artinya Maryam ini Tidak pernah Ia keluar Dalam Mihrob Dari kamarnya Dari biliknya itu Kecuali dalam Beberapa kondisi Disini disebutkan Maryam hanya keluar Dari Masjid Masjid Dari masjid Baitul Maqdis Artinya disini Kecuali Dalam kondisi Yang pertama Haid Dalam Keadaan Haid Berarti bukan Dalam keadaan Suci Ia keluar Hanya dalam Keadaan Posisi haid Kemudian yang kedua Dalam keperluan Yang mendesak Mungkin keperluan Darurat Mungkin Maryam ini Keluar dari Kamarnya Kemudian yang ketiga Yang terakhir adalah Dalam posisi Ingin bertemu Dengan orang tuanya Ataupun bertemu Dengan Zakaria Selain dari Tiga kondisi ini Maka para ulama Menyebutkan bahwasannya Maryam ini Tidak pernah keluar Dari biliknya Alias Ialah wanita Yang terjaga Dan menjaga dirinya Oleh sebab itu Disebutkan disini Bagaimana mungkin Seorang Maryam Yang terjaga Dan menjaga diri Bisa tercemar Itu fitnah Yang disampaikan oleh Bani Israel Pada saat itu Kaungnya Ketika mengatakan Bahwasannya Maryam sudah Dengarkan Sudah melahirkan Seorang bayi Maryam sudah Didengar Tengah mengandung Seorang bayi Maka ini Berita tersebar Keseluruh Penjuru Baitul Maqdis Pada saat itu Sehingga berbondong Bondong manusia Mendatangi Maryam Lalu mengatakan Bahwasannya Memfitnah Maryam Bahwasannya Maryam ini Telah berzina Maryam ini Telah berbuat Perbuatan yang Keji Maryam ini Telah melakukan Hubungan Di luar Pernikahan Yang halal Fitnah tersebut Terus Masuk Ayol Ikhwan Tentu Bagaimana kita Gambarkan Di posisi Sekarang ini Walaupun Mungkin kita Hanya mendengar Satu orang Saja Yang menghinakan Kita Satu orang Yang mungkin Yang menjelekkan Kita Yang memfitnah Kita Ini mungkin Kita sudah Emosi Kita sudah Mungkin Bakuh Hantam Dan lain sebagainya Tetapi Berbeda Dengan Maryam Seluruh Penduduk Di Maitul Maqdis Pada saat itu Seluruhnya Menyebut Nama Maryam Sebagai wanita Penzina Menyebut Maryam Sebagai Seorang Pelacur Yang mana Ia telah Mengandung Seorang Bayi Yang mana Bayi tersebut Ada Tanpa Sosok Seorang Ayah Dan kita Akal fitrah Kita pun Mungkin Berpikir Dari mana Mungkin Ia bisa Hamil Sedangkan Ia tidak Menikah Tak lain Pasti Ia telah Melakukan Perbuatan Zina Itulah Yang berada Di benak Pikiran Namun Ayol Ikhwan Adani Allah Sesungguhnya Allah Subhanahu Ta'ala Telah Menceritakan Kisah Ini Allah Subhanahu Ta'ala Telah Menyampaikan Peristiwa Ini Melalui Makhluk Sucinya Iaitu Jibril Bawasanya Bawasanya Allah Subhanahu Tidak Menyampaikan Kepada Jibril Untuk Menyerukan Kepada Mariam Tentang Akan Adanya Peristiwa Yang akan Menimpanya Yang akan Menjadikan dirinya Nanti Menjadi Jibril Sesungguhnya Jibril Telah Memberitahu Sejak Awal Kepada Mariam Mungkin Itulah Kuatnya Mariam Menahan Betapa Banyaknya Fitnah Fitnah Betapa Banyaknya Jibril Ocehan Orang Lain Masuk Kedalam Dirinya Mungkin Demikianlah Kuatnya Wanita Ini Disebutkan Bahwasanya Suatu hari Bahwasanya Mariam Ini Keluar Dari Biliknya Dalam Rangka Ia Ingin Berjalan Keluar Dari Biliknya Lalu Pas Mariam Sudah Berpergi Jauh Dari Berada Dari Biliknya Sudah Terlalu Jauh Kepada Biliknya Ini Ataupun Baitul Ma'tis Ini Ia telah Pergi Jauh Maka Muncullah Sesosok Manusia Dan Ketahu Bahwasanya Sesosok Manusia Ini Adalah Jibril Yang Menyerupakan Diri Seperti Manusia Maka Dalam Rewet Disebutkan Bawasanya Malaikat Dengan Izin Allah Subhanahu Ta'ala Bisa Muncul Sesuai Dengan Kehendaknya Di Rewet Ini Disebutkan Bawasanya Maryam Bertemu Dengan Jibril Dalam Keadaan Jibril Ini Menyerupakan Dirinya Dalam Bentuk Manusia Yang Gagah Sosok Lelaki Yang Gagah Disebutkan Disini Maka Disini Dari Dari Riwayat Ini Dan Beberapa Hadis Yang Dilihat Sampaikan Oleh Rasul Sallallahu Sallam Bahwasanya Jibril Ini Bisa Menyerupakan Dirinya Sesuai Dengan Kehendak Allah Dan Juga Kehendaknya Bisa Berbentuk Lelaki Berbentuk Wanita Bahkan Berbentuk Sesuatu Yang Diluar Kendali Kita Atau Dalam Luar Nalar Kita Atas Hanya Allah S.W.T. Yang Mengetahuinya Akan Tetapi Kebanyakan Riwayat Yang Menyebutkan Bahwasanya Jibril Menyerupakan Dirinya Ketika Bertemu Dengan Makhluk Allah Dalam Bentuk Seperti Manusia Bawasanya Allah S.W.T. Telah Menyampaikan Kepada Jibril Untuk Menyerupkan Kepada Mariam Tentang Akan Adanya Peristiwa Yang Akan Menimpanya Yang Akan Menjadikan Dirinya Nanti Menjadi Cemu'ah Manusia Sesungguhnya Jibril Telah Memberitahu Sejak Awal Kepada Mariam Mungkin Itulah Kuatnya Mariam Menahan Betapa Banyaknya Fitnah Fitnah Betapa Banyaknya Cemu'ahan Ocehan Orang Lain Masuk Kedalam Dirinya Mungkin Demikianlah Kuatnya Wanita Ini Disebutkan Bawasanya Suatu hari Bawasanya Mariam Ini Keluar Dari Biliknya Dalam Rangka Ia Ingin Berjalan Keluar Dari Biliknya Lalu Pas Mariam Sudah Berpergi Jauh Dari Berada Dari Biliknya Sudah Terlalu Jauh Kepada Biliknya Ini Ataupun Baitul Ma'tis Ini Ia Telah Pergi Jauh Maka Muncullah Sesosok Manusia Dan Ketauilah Ayat Bahwasanya Sesosok Manusia Ini Adalah Jibril Yang Menyerupakan Diri Seperti Manusia Maka Dalam Rewek Disebutkan Bawasanya Malaikat Dengan Izin Allah Subhanahu Wata'ala Bisa Muncul Sesuai Dengan Kehendaknya Di Riwayat Ini Disebutkan Bawasanya Mariam Bertemu Dengan Jibril Dalam Keadaan Jibril Menyerupakan Dirinya Dalam Bentuk Manusia Yang Gagah Sosok Lelaki Yang Gagah Disebutkan Disini Maka Disini Dari Riwayat Ini Dan Beberapa Hadis Yang Dere Sampaikan Oleh Rasulullah Sallallahu Bahwasanya Jibril Ini Bisa Menyerupakan Dirinya Sesuai Dengan Kehendak Allah Dan Juga Kehendaknya Bisa Berbentuk Lelaki Berbentuk Wanita Bahkan Berbentuk Sesuatu Yang Diluar Kendali Kita Atau Dalam Luar Nalar Kita Atas Hanya Allah Subhanahu Wata'ala Yang Mengetahuinya Akan Tetapi Kebanyakan Riwayat Yang Menyebutkan Bahwasanya Jibril Menyerupakan Dirinya Ketika Bertemu Ini Juga Dilakukan Oleh Jibril Ketika Menemui Mariam Pada Saat Itu Ayol Ikhwan Bahwasanya Ketika Mariam Sedang Keluar Dan Sudah Jauh Dari Bayit Ma'adis Maka Jibril Bertemu Dengan Mariam Lalu Menyampaikan Tentang Peristiwa Ini Jibril Mengatakan Bahwasanya Setelah Firman Yang Terah Dibajakan Setelah Jibril Menyampaikan Bahwasanya Mariam Ini adalah Wanita Terpilih Wanita Yang Telah Disucikan Kemudian Wanita Yang Terbaik Dari Seluruh Wanita Di Permukaan Bumi Ini Setelah Jibril Menyampaikan Hal Demikian Lalu Jibril Mengatakan Wahai Mariam Sesungguhnya Rabmu Telah Menyampaikan Kepadaku Agar Memberitahumu Bahwasanya Kelap Setelah Ini Aku Akan Mengirimkan Amanah Rabmu Untuk Menitipkan Seorang Bayi Dalam Rahim Itu Yang Dikabarkan Jibril Kepada Mariam Lalu Mendengar Apa Yang Dikatakan Jibril Mariam Terkecut Wahai Jibril Bagaimana Mungkin Aku Bisa Mengandung Seorang Bayi Bagaimana Mungkin Aku Bisa Melahirkan Seorang Bayi Sedangkan Aku Belum Menikah Sedangkan Aku Belum Bersuami Dan Aku Pun Tidak Pernah Melakukan Hal-hal Yang Demikian Berlaku Perbuatan Yang Keji Artinya Dia Tidak Pernah Dekat Dengan Lelaki Dia Tidak Pernah Melakukan Hubungan Keji Perzinaan Dan Dia Bukanlah Wanita Wanita Malam Bukan Pelacur Dan Mustahil Jibril Bahwasanya Aku Bisa Melahirkan Seorang Bayi Aku Bisa Mengandung Seorang Bayi Mustahil Lalu Pada Saat Itu Jibril Pun Mengatakan Bahwasanya Ini Adalah Perintah Rabu Ini Adalah Kehendak Rabu Ketika Rabu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah Berkehendak Atas Hambanya Kun Fayakun Kata Jibril Terjadi Maka Jadilah Ia Jadi Maka Jadilah Ia Atas Kanda Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Mendengar Apa Yang Telah Disampaikan Oleh Jibril Kepada Mariam Mariam Ini Sikapnya Sikap Seorang Wanita Wanita Yang Penurut Wanita Yang Terhadap Rabu Tidak Pernah Membangtah Tidak Pernah Membangkang Selalu Menurut Apa Yang Disampaikan Oleh Rabu Dan Demikianlah Akhlak Wanita Sebenarnya Wanita Yang Penurut Ketika Diperintahkan Kepada Dirinya Walaupun Mungkin Pahit Ia Terima Dan Perintah Tersebut Tidaklah Melanggar Syariat Tidaklah Melanggar Ketetapan Allah Walaupun Hatinya Berhat Walaupun Hatinya Sulit Menerima Ia Samia Wa Ta'na Demikianlah Akhlak Wanita Yang Saliha Demikian Yang Dilakukan Juga Oleh Mariam Alih Assalam Ketika Mendengar Berita Berat Demikian Dan Otomatis Akan Menimpahkan Dirinya Pada Ocehan Celaan Jemohan Bahkan Bisa pada Kebencian Manusia Kebencian Kaumnya Kepada Dirinya Tetapi Ia Samia Wa Ta'na Karena Ini Perkataan Rabnya Maka Mendengar Itu Mariam Pun Kembali Kepada Kaumnya Disebutkan Disini Bahwasanya Ketika Mariam Bertemu Dengan Jibril Maka Mariam Ini Bertama Sekali Tidak Mengenali Siapa Pemuda Yang Bertemu Maka Disini Allah Subhanahu Ta'ala Berfirman Allah Subhanahu Ta'ala Berfirman Maka Ia Menjelma Maka Ia Menjelma Maka Ia Menyerupakan Dirinya Jibril Ini Dihadapannya Dalam Bentuk Manusia Yang Sempurna Basyaran Sawiyah Manusia Yang Sama Berarti Dalam Keadaan Kita Wujud Seperti Kita Ini Demikilah Jibril Datang Kepada Mariam Dalam Wujud Seperti Manusia Kemudian Ketika Mariam Melihatnya Maka Ia Berkata Sebagaimana Yang Tertera Dalam Firman Allah Subhanahu Ta'ala Dalam Quran Surat Mariam Ayat 18 Mariam Dari Kepadamu Kepada Tuhan Yang Maha Pemurah Jika Kamu Seorang Yang Bertakwa Ini Ada Sebuah Nasihat Sebenarnya Sebuah Faidah Dan Sebuah Pelajaran Dan Bisa Kita Ambil Khususnya Untuk Para Wanita Kita Ketahui Bahwasannya Mariam Ini Adalah Wanita Yang Senantiasa Terjaga Dan Menjaga Dirinya Dan Iwahnya Dan Ia Senantiasa Bertakwa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lantas Ketika Ia keluar Pada Suatu Hari Ia keluar Dari rumahnya Dan Bertemu Dengan Orang Yang Tidak Ia Kenali Bertemu Dengan Orang Yang Bukan Mahrumnya Yaitu Laki-laki Ajun Nabi Maka Apa yang Dikatakan Oleh Mariam Padahal Itu Adalah Jibril Padahal Itu Adalah Jibril Yang Menyerupakan Dirinya Seperti Manusia Lalu Dikatakan Oleh Mariam Sesungguhnya Aku Berlindung Kepada Allah Kepada Tuhan Yang Maha Pemurah Daripadamu Auzubillah Minasyaitan Wa Anta Demikianlah Mungkin Perkataan Mariam Aku Berlindung Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Daripadamu Tentu Engkau Akan Merasa Takut Jika Engkau Adalah Hamba Yang Bertakwa Ini Faidah Untuk Para wanita Ketika Misalnya Ada Gombalan Gombalan Bahasanya Apa kita Sebutkan Ketika Misalnya Ada Laki-laki Yang Datang Kepadamu Dan Mungkin Tujuannya Untuk Mengajakmu Pada Kemaksiatan Yang Mungkin Tujuannya Mengajakmu Pada Hal-hal Yang Mengkar Mungkin Tujuannya Untuk Mempermainkan Dirimu Berbeda Halnya Kondisi Laki Yang Misalnya Datang Dalam Rangka Keseriusan Jangan Kita Sebutkan Ucapan Demikian Ini Dalam Arti Hal Laki Yang Mungkin Engkau Ragu Ini Pasti Laki Yang Tidak Benar Ini Pasti Laki Tujuannya Hanya Untuk Memain Mainkan Maka Dikatakan Oleh Mariam Aku Berlindung Daripadamu Jika Engkau Hamba Yang Bertakwa Maka Engkau Akan Menjauhiku Demikian Bahasa Yang Disampaikan Oleh Mariam Kepada Jibril Pada Saat Itu Sebelum Yang Mengetahui Bahwasanya Yang Menyerupakan Diri Seperti Manusia Itu Jibril Dan Ini Perlu Dicatat Oleh Para Akhawat Ketika Misalnya Ada Demikian Ada Orang-orang Yang Tidak Kita Kenal Lelaki Yang Tidak Anti Kenal Lelaki Yang Tidak Mungkin Engkau Ketahui Siapa Dia Dan Tujuannya Buruk Maka Berdoa Kepada Allah Layaknya Doa Mariam Ketika Berlindung Daripada Jibril Yang Menyerupakan Dirinya Seperti Manusia Yang Belum Mariam Ketahui Siapa Dia Kita Lanjutkan Ayol Ikhwah Disini Dari Rawayat Abu Al-Aliyah Berkata Aku Mengetahui Bahwasanya Yang Bertakwa Adalah Orang Yang Memiliki Akal Pikiran Tentu Orang Yang Bertakwa Pasti Ia Lurus Akalnya Ketika Seseorang Menyebut Dia Hamba Yang Bertakwa Pasti Mampu Untuk Menggunakan Akalnya Bahwasanya Ini Baik Ini Buruk Jika Baik Akan Membuahkan Hasil Yang Baik Jika Buruk Akan Menghasilkan Hal Yang Buruk Pula Demikianlah Yang disebutkan Oleh Abu Aliyah Bahwasanya Maksud Hamba Yang Bertakwa Itu Hamba Yang Mampu Menggunakan Akal Pikirannya Kemudian Hal Ini Merupakan Bantahan Terhadap Orang-orang Yang Beranggapan Bahwasanya Di antara Orang-orang Israel Disebutkan Oleh Abu Aliyah Ada Seorang Yang Fasik Dan Masyur Melakukan Kefasikan Bertanama Taki Dia Menyebutkan Sebuah Riwayat Bahwasanya Dulu Di Bangsa Israel Itu Ada Seseorang Yang Disebut Sebagai Taki Artinya Orang Yang Bertakwa Pendapat Ini Adalah Pendapat Yang Batil Yang Tidak Berdasarkan Dali Termasuk Pendapat Yang Lemah Disebutkan Oleh Abu Aliyah Bahwasanya Ini Juga Bahwasanya Hamba Yang Bertakwa Itu Adalah Hamba Yang Senantiasa Menggunakan Akal Pikirannya Menjauhkan Perkara Yang Mengkar Dari Dirinya Dan Senantiasa Beramar Ma'ruf Itulah Yang Disebut Dengan Hamba Yang Bertakwa Dulu Orang-orang Israel Walaupun Mungkin Dia Seorang Pemaksiat Dia Pembuat Kebatilan Jika Ia Misalnya Berpenampilan Layaknya Seorang Alim Berpenampilan Seorang Syikh Lalu Mereka Memanggil Taki Taki Artinya Orang yang Bertakwa Orang yang Bertakwa Ayolah Bertakwa Ini Pendapat Yang Mengatakan Bahwasanya Apa Yang Dikatakan Oleh Orang Israel Itu Adalah Batil Tidak Benar Karena Sesungguhnya Ketakwaan Itu Adalah Apa Yang Ada Di Dalam Hati Ketika Ketakwaan Itu Ada Pada Hati Misalnya Lisan Dan Seluruh Jasad Amal Jawar Kita Baik Tangan Kaki Kepala Itu Otomatis Akan Mengikutinya Ketika Hati Ini Baik Bukan Dilihat Dari Penampilan Lain Orang Israel Ketika Melihat Syikh Misalnya Dia Berpakian Jubah Dia Misalnya Berjenggot Berkupiah Bersorban Langsung Mereka Taki Taki Artinya Orang yang Bertakwa Orang yang Bertakwa Ini Keliru Ini Bantahan Terhadap Yang Disampaikan Oleh Abu Aliyah Bahwasannya Itu Tidaklah Benar Anggapan Bahwasannya Penampilan Yang Menjadi Sumber Ketakwaan Itu Adalah Batil Yang Benar Adalah Ketakwaan Itu Adalah Seseorang Yang Mampu Menggunakan Akal Pikirannya Dan Juga Lurus Hatinya Otomatis Ketika Seseorang Bisa Berpikir Cerdas Bijaksana Kemudian Diikuti Dengan Hati Yang Bertakwa Niscaya Seluruh Perbuatannya Akan Selaras Dengan Perbuatan Hatinya Ataupun Isyarat Hatinya Kemudian Ayul Ikhwan Kita Lanjutkan Kembali Kemudian Ini Ketika Mariam Ini Sudah Mengatakan Sudah Berlindung Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari Gangguan Jibril Yang Menyamar Tadi Maka Jibril Pun Berkata Kepada Mariam Melalui Firman Allah Sesungguhnya Kata Jibril Aku Ini Hanyalah Utusan Allah Aku Ini Utusan Rabb Aku Inilah Utusan Tuhan Aku Ini Hanya Malaikat Yang Menyamar Malaikat Itu Adalah Terlepas Dari Orang Yang Diutus Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Oleh Sebab Itu Jibril Mengatakan Sesungguhnya Aku Ini Utusan Allah Maka Dikatakan Sesungguhnya Aku Ini Hanyalah Seorang Utusan Tuhan Dan Aku Ini Bukan Manusia Jadi Jangan Takut Aku Ini Orang Yang Bertanggung Jawab Aku Ini Orang Yang Selalu Diawasi Oleh Allah Jadi Jangan Takut Aku Bukannya Manusia Yang Memiliki Hawa Nafsu Aku Ini Bersih Dari Nafsu Kan Aku Adalah Seorang Malaikat Demikian Yang Disampaikan Jibril Kepada Mariam Maka Oleh sebab Itu Dari Sinilah Kita Simpulkan Bahwasannya Malaikat Tersebut Sesungguhnya Ia Telah Menyerupakan Diri Dalam Bentuk Manusia Dalam Bentuk Laki Laki Lalu Ia Mengabarkan Kepada Mariam Sesungguhnya Aku Datang Ini Dalam Amanah Tuhan Untuk Menyampaikan Sebuah Wahyu Untuk Menyampaikan Sebuah Pesan Bahwasannya Untuk Allah Bahwasannya Allah Ingin Memberikan Kepadamu Seorang Bayi Laki-laki Yang Suci Itu Maksudnya Jadi demikian Setelah mendengar Perkataan itu Maka Mariam pun Baru tenang Hatinya Karena Kita ketahui Mariam adalah Wanita yang Sangat menjaga diri Sangat takut dengan Fitnah-fitnah Demikian Otomatis Dia berlindung Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Lantas Mendengar Melihat ketakutan Mariam Lalu Jibril pun Mengatakan bahwasannya Aku ini adalah Utusan Tuhanmu Mendengar hal itu Mariam pun Semakin tenang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Lalu Lalu setelah itu Ini kisah bagaimana jawaban Mariam Kata Mariam Dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala Mariam pun berkata Mariam pun berkata Bagaimana mungkin Bagaimana aku akan mengandung Seorang bayi Bagaimana mungkin bagiku seorang bayi Sedangkan aku belum menikah Bagaimana Bagaimana mungkin Mariam Aku tidak pernah bersuami Aku tidak pernah bersuami Belum pernah menikah Dan aku tidak pernah Melakukan perbuatan zina Aku selalu menjaga diriku Demikian Kata Mariam Kepada Jibril Lalu disini Kata Jibril Maka disini Allah Subhanahu wa ta'ala Jibril berkata Demikianlah Tuhanmu berfirman Hal itu adalah mudah bagiku Setelah mendengar itu Mariam pun Tak mau Menjawab lagi Sesungguhnya itu sudah Atas perintah Rabnya Karena Jibril mengatakan bahwasannya Hal itu mudah bagiku Tapi mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika ia mengatakan Kun Maka Terjadilah Allah juga mengatakan Hal itu adalah mudah bagiku Mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Melakukan hal yang demikian Allah Subhanahu wa ta'ala Menciptakan langit dan bumi Dan seluruh isinya Allah menciptakan takdir manusia Allah menciptakan segala hal Yang terjadi di Seluruh permukaan bumi Atau mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Lantas hanya meniupkan demikian Bagi Allah sangatlah mudah Taip Kemudian Ayyul Khan Adhani Allah Wa iyakum jami'an Maka oleh sebab itu Allah pun Berfirman Lanjutnya Wa kana Amran Maqadiyya Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Dan hal itu adalah Suatu perkara yang sudah diputuskan Di sini bahwasannya Mariam tidak lagi bisa Untuk menolaknya Dan kalaupun dia menolak Tentu dia telah melawan Rabnya Tentu Mariam tidak akan melawan Allah Subhanahu wa ta'ala Iyasanantiasa sami'ana wa ta'na Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Mengatakan Wa kana amran Maqadiyya Sesungguhnya itu adalah perkara Yang sudah diputuskan Taip Kemudian Dalam Quran Surat Tahrim Taip Dalam potongan Surat Tahrim At-Tahrim Ayat 12 Dan ingatlah Mariam binti Imran Yang memelihara kehormatannya Maka kami tiupkan Kedalam rahimnya Sebagian dari Ruh ciptaan kami Ini proses Bagaimana Bahasa kita sebutkan Bisanya Mariam itu Mengandung Seorang bayi Bagaimana Kisahnya Ataupun Bagaimana Riwayatnya Mariam ini Bisa mengandung Taip Disini disebutkan Dalam tafsirnya Quran Surat Tahrim Taip Imam Ibn Kathir Menyebutkan Bahwasannya Disebutkan Sebagian para ulama Taip Ulama kita Ulama salaf Bahwasannya Jibril Meniupkan Ruh Taip Ke lubang Lengannya Taip Jadi ketika Saat pertemuan Antara Jibril Dan Mariam Taip Dari beberapa Riwayat Bahwasannya ketika Jibril Bertemu dengan Mariam Lalu Menyampaikan tentang Berita bahwasannya Ia akan mengandung Seorang bayi yang suci Yaitu Isa Maka Jibril pun Taip Mengambil tangan Mariam Lalu meniupkan Dari Mulutnya Taip Tiupan itu Yang mana Ia tiupkan Ruh Kedalam Tangannya Lubang tangannya Mariam Lalu sebagian Ruhat juga Lalu meniupkan Hal tersebut Berlalu Tiupan yang Ditiupkan Dari Jibril Itu turun Ke bawah Farj Mariam Turun kepada Kemaluannya Setelah Ditiupkan Ruh tersebut Kedalam Lubang tangannya Kedalam tangannya Lalu Lalu Tiupan itu pun Turun ke bawah Sampai ke lubang Kemaluannya Tiup Kemudian Pada saat itu Ia pun Hamil Demikian Riwayat Menyebutkan Bagaimana Kehamilan Dari Mariam Saat Ia hamil Dan mengandung Isa Sebagai Seorang wanita Yang digauli oleh Suaminya Ini ada Sebuah Hikmah Disebutkan Oleh Memang Kathir Bahwasannya Perumpamaan Seseorang Misalnya Maaf cakap Menyetubuhi Istrinya Maka itu Dimulai dari Atas Dalam artian adalah Tidak langsung Pada Lubang kemaluan itu Berarti Mulai dari Atas terlebih dahulu Dimulai dari Inilah Hikmah Bahwasannya Jibril Juga meniupkan Ruh itu Dari Atas Dari Lengannya Dari Lengannya Lalu Tiupan itu pun Turun ke bawah Kemaluannya Dan demikian Disebutkan oleh Imam Bin Kathir Bahwasannya Sebagaimana Layaknya Seorang Suami Yang sedang Menyetubuhi Istrinya Berarti Dimulai dari Atas terlebih dahulu Bercumbu Lalu turun Ke bagian Bawahnya Bagian Lubang Kemaluannya Demikian Disebutkan oleh Imam Ibn Kathir Kemudian Disini Ada Bantahan Sekaligus Penegasan Bahwasannya Barang siapa Yang berpendapat Bahwasannya Barang siapa Yang berpendapat Bahwasannya Jibril Meniupkan Ruh Kedalam mulut Mariam Ataupun Yang berpendapat Bahwa Yang berbicara Dengan Mariam Adalah Ruh Yang kemudian Masuk melalui Mulutnya Adalah pendapat Yang menyelisihi Rewayat Yang sahih Bahwasannya Pendapat Ini adalah pendapat Yang batil Ada tiga pendapat Ayol Pendapat Yang pertama Adalah Jibril Yang meniupkan Ruh Ruh Yang diberi Yang diamanahkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang nantinya Akan masuk Kedalam tubuhnya Mariam Lalu itulah Yang akan menjadi Janin Dari Dari Bayinya Lalu pendapat Yang kedua Bahwasannya Jibril ini Melakukan Tiupan itu Kemulutnya Mariam Kemudian pendapat Yang ketiga Bahwasannya Ruh itu sendiri Yang langsung Masuk ke Tubuhnya Mariam Maka pendapat Nomor dua Dan nomor tiga Ini Menyelisihi Redaksinya Menyelisihi Kebanyakan Riwayat Yang sahih Yang benar adalah Bahwasannya Jibril Meniupkan Ruh tersebut Melalui lubang tangannya Mariam Lalu masuk Tiupan itu Ke bagian bawah Kemaluannya Demikian yang Benar Di sini juga Disebutkan Di antara Redaksi-redaksi Tersebut Menunjukkan Bahwa yang Diutus kepada Mariam Adalah Salah satu Malaikat Nah ini Untuk Membantahan Juga Bantahan Tadi Bahwasannya Yang turun Ke menemui Mariam Itu adalah Salah satu Malaikat Yang mana Ia adalah Jibril Alayhis salam Tiip Kemudian Ia meniupkan Ruh ke dalam Rahimnya Tiip Jibril Tidak Mengarahkan Ke arah Fart Nah ini Jangan salah Faham Pula Bahwasannya Jibril Tidak Meniupkan Secara langsung Ke arah Kemaluan Mariam Melainkan Jibril Meniupkan Itu ke arah Lubang Bajunya Atau Lubah Tangannya Lubang Pakaiannya Di sini ada Tentu ada ketika Kita memakai Baju Di sini ada Lubang Meniupkan Ke arah Tersebut Kemudian Masuk Ke bagian Kemaluannya Sebagaimana Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Maka kami Tiupkan Kedalam Rahimnya Sebagian Dari Ruh Ciptaan Kami Bagaimana Cara Meniupkan Ruh Tersebut Sebagaimana Yang kita Sebutkan Tadi Melalui Lubang Lengan Bajunya Mariam Kemudian Langsung Tiupan Itu pun Turun Ke bagian Bawah Dan Menuju Fart Atau Menuju Kemaluannya Kemudian Ayul Ikhwan A'adhan Yallahu Iyakum Jami'an Disebutkan Layillah Subhanahu Wa ta'ala Dalam Firmannya Fantabadat Bih Makanan Qosiyah Lalu Ia pun Menyisihkan Diri Dengan Kandungannya Itu Kedalam Tempat Yang Jauh Tentu Setelah Disini Setelah Maryam Mendapatkan Ujian Telah Mendapatkan Amanah Yang demikian Beratnya Yang otomatis Itu pun Akan Mengundang Banyak Cacian Dan Makian Kesalahfahaman Bahasa kita Adalah Kesalahfahaman Dari Kaumnya Tentu Tentu Kalau Di Posisi Kita Pun Siapapun Dia Otomatis Ketika Dalam Pondisi Demikian Dia Akan Merasakan Hal Yang Sama Berat Terlebih Lagi Hal Ini Adalah Kita Ketahui Tanpa Seorang Ayah Bagaimana Seorang Yang Belum Menikah Bisa Memiliki Anak Tentu Tak Lain Ia Pasti Telah Berzina Itulah Anggapan Berat Tentunya Dan Demikian Yang Dirasakan Siawinya Tentu Ada Dan Dia Merasa Takut Orang Orang Akan Menjadi Inim Fitnah Dan Maka Sebab Itu Disebutkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melalui Firmannya Fanta Badat Bi Makanan Qosiyah Lalu Maryam Ini Pun Menyisihkan Dirinya Ke Tempat Yang Jauh Sebab Ketika Maryam Alayhi Salam Hamil Maka Ia Merasa Sempit Hati Dan Ia Mengetahui Bahwa Orang Orang Akan Membicarakan Aibnya Akan Membicarakan Hal Ini Itu Bukan Aib Bahasanya Bukan Aib Tetapi Orang Akan Menganggap Itu Aib Seorang Maryam Walaupun Itu Bukan Sejatinya Aib Melainkan Kemuliaan Yang Allah Berikan Tetapi Orang Orang Pandangan Manusia Akan Menganggap Itu Adalah Sebuah Aib Kemudian Disebutkan Oleh Al-Imam Wahab Bin Munabih Menyebutkan Bahwa Ketika Telah Nampak Tanda-tanda Kehamilannya Maka Orang Yang Pertama Kali Melihatnya Adalah Seorang Laki-laki Dari Kalangan Ahli Ibadah Bani Israel Yang Bernama Yusuf Bin Ya'kub An-Najar Karena Setelah Dalam Rewey Tadi Kita Sebutkan Maryam Ini Pergi Jauh Meninggalkan Kaumnya Karena Khawatir Ia akan Menjadi Buah Bibir Masyarakat Buah Bibir Kaumnya Maka Ia pun Pergi Jauh Dan Menyembunyikan Dirinya Lantas Tentu Sebaiknya Tempat Persembunyian Pada Suatu Saat Pada Suatu Waktu Ada Orang Yang Akan Mengetahuinya Maka Disini Disebutkan Al-Imam Wahab Bin Munabih Bahwasannya Orang Yang pertama Sekali Melihat Kehamilan Dari Maryam Adalah Orang Yang Berasal Dari Kaumnya Dan Dia Adalah Seorang Ahli Ibadah Pernama Yusuf Bin Ya'kub An-Najar Dialah Manusia Yang pertama Sekali Melihatnya Dari Kalangan Laki-laki Ahli Ibadah Dari Kaumnya Dan Yusuf Bin Ya'kub Ini Adalah Sepupunya Dari Maryam Ia Merasa Sangat Heran Melihat Hal Tersebut Sebab Ia Mengetahui Bagaimana Agama Maryam Ini Adalah Konsepnya Orang Yang Bertakwa Ketika Melihat Saudaranya Yang Mungkin Ia Lihat Adalah Amba Yang Bertakwa Ia Tidak Spontan Langsung Menjustifikasi Dalam Arti Tidak Langsung Memfonis Oh Sifulan Demikian Sifulan Demikian Melainkan Yusuf Ini Ketika Melihat Saudarinya Maryam Ini Dalam Posisi Demikian Dia Menggap Bahwasannya Maryam Ini adalah Orang Yang Baik Yang Bagus Agamanya Ia Senantiasa Menjaga Kesuciannya Ia Senantiasa Menjaga Ibadahnya Di Sisi Lain Ketika Ia Melihat Bahwa Saudarinya Ini Telah Hamil Maka Ia Pun Seraya Berkata Wahai Maryam Mungkinkah Ada Tumbuhan Tanpa Adanya Biji Ini Adalah Proses Tabayun Tabayun Yusuf Kepada Maryam Tabayun Yusuf Kepada Maryam Karena Dia Berkata Bagaimana Ada Tumbuhan Jika Tidak Ada Biji Bagaimana Sebuah Tumbuhan Itu Bisa Tumbuh Kalau Tidak Ada Bijinya Kalau Tidak Ada Bibit Demikianlah Perkataan Yusuf Kepada Saudarinya Maryam Lalu Maryam Pun Menjawab Ya Allah Ta'ala Telah Menciptakan Adam Tanpa Adanya Laki-laki Dan Perempuan Itu Jawaban Dari Maryam Ketika Yusuf Bertanya Bagaimana Seorang Bayi Bisa Ada Kalau Tidak Ada Ayah Yang Membuahinya Kalau Tidak Ada Ayah Yang Menjadi Sumbernya Demikian Kata Yusuf Kepada Yaakub Lalu Maryam Pun Berdalil Atas Kepintarannya Berkata Bahawasanya Ini Karena Allah Tentu Tentu Al-Ibadah Ketika Menyebut Nama Allah Ia Akan Merasa Takut Dan Maryam Mengatakan Ini Karena Allah Bukankah Allah Subhanallah Menciptakan Adam Tanpa Seorang Ayah Dan Ibu Dan Itu Terjadi Kata Maryam Lalu Yusuf Ini Pun Berkata Beritahukan Kepadaku Tentang Kondisimu Maryam Menjawab Allah Telah Memberi Kabar Gembira Kepadaku Dengan Kalimat Yang Datang Darinya Namanya Al-Masih Isa Putra Maryam Seorang Terkemuka Di dunia Dan Di akhirat Dan Termasuk Orang-orang Yang Didekatkan Oleh Allah Dan Dia Berbicara Dengan Manusia Dalam Buayan Dan Ketika Sudah Dewasa Dia Akan Menjadi Seorang Nabi Dan Orang-orang Yang Salih Itu Yang Disampaikan Maryam Kepada Saudaranya Sepupunya Yaitu Yusuf Bahwasannya Ini adalah Kabar Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini adalah Amanah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Aku Adalah Hamba Yang Bertakwa Dan Aku Adalah Hamba Yang Hanya Bisa Menerima Ketetapan Allah Dan Bayi Yang Ada Di Kandunganku Ini Adalah Seorang Bayi Yang Suci Seorang Bayi Amanah Allah Yang Nantinya Akan Menjadi Seorang Nabi Akan Menjadi Orang Yang Salih Dan Orang Yang Menuntun Kaum Ini Kata Maryam Kepada Yusuf Kemudian Lambat Laut Mendengar Jawaban Maryam Yusuf Menerima Jawaban Tersebut Dan Menolong Keadaan Maryam Membantu Maryam Dan Inilah Menjadi Fitnah Bahwasannya Maryam Telah Berzina Dengan Sepupunya Sendiri Yaitu Yusuf Padahal Kisahnya Adalah Yusuf Ini Tidak Berbuat Apa-apa Tetapi Ketika Melihat Kedekatan Antara Yusuf Dengan Maryam Maka Kaum Bani Israel Pada Saat Itu Memfitnah Dan Menuduh Bahwasannya Maryam Telah Berzina Dengan Sepupunya Yaitu Yusuf InsyaAllah Ayyil Ikhwan Azani Allah Ayyakum Jami'an Kita Lanjutkan Pembahasan Kita Nanti Di Pertemuan Selanjutnya Dengan Kisah Lanjutan Ini Mudah-mudahan Tetap Semangat Kita Untuk Mengkaji Dan Membaca Riwayat Riwayat Dari Kisah Para Rasul Dan Para Nabi Dan Mudah-mudahan Menambahkan Rasa Cinta Kita Terhadap Mereka Menambahkan Rasa Peduli Kita Terhadap Siroh Mereka Sekaligus Kita Dapat Mengambil Hikmah Pelajaran Dari Perjalanan Hidup Mereka Kita Akhiri Terhadap Ada Kesalahan Kami Itu Datangnya Dari Kami Selaku Hamba Yang Butuh Akan Perbaikan Dan Butuh Akan Petunjuk Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sedangkan Yang Benar Datangnya Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi